Di tengah momen Bulan Indul Fitri, yang merupakan momen suci dan begitu baik bagi umat muslim Indonesia, begitu pula kondisi pandemi tergambar hari ini, hingga hari ini kondisi dan situasi pandemi COVID-19 dalam kondisi yang begitu baik. Dilihat secara nasional, sudah 25 hari berturut-turut, kasus harian kita berada di bawah seribu hari, seribu kasus, dan 500 kasus berturut-turut di bawah 25 hari. Gambaran baik lainnya terlihat pada rawat inap secara nasional yang terus turun hingga 97 persen. Tingkat hunian tempat tidur rumah sakit juga sangat rendah, hanya 2 persen dari keseluruhan bed yang tersedia. Selain itu, kasus kematian juga turun hingga 98 persen, yang disebabkan oleh varian Omikron dan positivity rate berada di bawah 0,7 persen. Berdasarkan data yang di atas, kami menyakini bahwa kondisi varian Omikron di Indonesia di tengah momen libur Idul Fitri yang lalu hingga saat ini masih sangat terkendali. Secara khusus untuk wilayah Jawa dan Bali, perkembangan pandemi juga terus menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dalam semua aspek seperti kasus konformasi, rawat inap rumah sakit, hingga tingkat kematian di hampir seluruh provinsi Jawa dan Bali. Seluruh provinsi di Jawa dan Bali hingga hari ini mengalami penurunan kasus mencapai 99 persen dibandingkan puncak kasus Omikron beberapa waktu yang lalu. Seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19, langkah-langkah relaksasi PPKM akan terus dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kondisi pandemi yang disebabkan oleh varian Omikron di Indonesia terlihat terus membaik. Hal ini terjadi berkat langkah-langkah pengendalian dilakukan secara efektif, sehingga juga tetap menjaga kinerja perekonomian Indonesia hingga hari ini. Kinerja pertumbuhan ekonomi Q1 tetap pada posisi yang kuat, tumbuh dengan 5,01 persen, didukung oleh kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang solid, yang meskipun diharapkan pada tekanan varian Omikron, angka ini relatif baik dibandingkan negara-negara lain di dunia. Langkah efektif yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemi ini juga memberikan dampak penurunan tingkat pengangguran semula pada posisi 6,26 persen pada periode Februari 2021, menurun hingga posisi 5,53 persen pada periode bulan Februari 2022. Hal ini membawa dampak yang positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, momen Indul Fitri yang baru saja terjadi memberikan pemulihan aktivitas ekonomi yang begitu tinggi, dan mobilitas masyarakat yang juga sangat cepat dan dalam periode tersebut. Mobilitas masyarakat tercatat keluar rumah meningkat hingga 48,1 persen dibandingkan baseline. Selain diundeks, belanja mandiri meningkat hingga 31 persen lebih tinggi dibandingkan puncak lebaran tahun 2021 yang lalu. Meski tentu ini positif bagi kinerja perekonomian, peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi juga memiliki risiko, berupa penyebaran kasus yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah akan memantau pergerakan kasus dalam satu dan dua minggu ke depan dengan memperkuat testing dan tracing. Kami juga menghimbau untuk mempertimbalkan work from home selama beberapa waktu ke depan untuk mengurangi risiko penyebaran virus ini. Teman-teman media dan masyarakat di Indonesia, di tengah terus membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di tanah air, lelaksasi aturan PPKM akan terus dipermudah dan dilonggarkan, namun akan tetap terus mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait detail aturan pelonggaran ini akan dituangkan ke dalam aturan Imen Dagri ataupun SE Satgas yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini. Pemerintah juga menegaskan hingga hari ini masih akan terus memperlakukan PPKM Jawa Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan dan juga mengikuti hasil formulasi secara reguler yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Membaiknya kondisi pandemi tidak mematakan semangat pemerintah untuk terus melakukan akselerasi vaksin dosis kedua dan juga booster untuk seluruh wilayah Jawa Bali yang masih tertinggal baik dosis vaksin kedua maupun busternya. Selain itu, pemerintah tetap mendorong penggunaan penduli lindungi dan masker di tempat-tempat publik. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi dampak buruk dari COVID-19 dan memberikan kekebalan kepada masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa sudah besarkan level asesmen yang dilakukan oleh pemerintah hingga 7 Mei 2022. Tidak ada Kabupaten Kota yang berada di level 4 lagi. Hanya Sada Kabupaten Pemekasan, satu Kabupaten yaitu Pemekasan yang berada pada level 3 akibat level vaksinasi yang belum memadai. Terkait detail keputusannya akan dituangkan dalam iman dagri yang akan keluar dalam waktu dekat ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat yang saya cintai keberhasilan penanganan COVID-19 hingga hari ini membuat kita percaya bahwa peran masyarakat merupakan kunci utama dari keluarnya kita semua akibat depan pandemi ini. Sebagai langkah strategis yang akan diambil dan sudah diberlakukan tentunya akan menjunjung tinggi prinsip kehatian-kehatian, jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai, membuat kita terlena, dan akhirnya akan menjadi sia-sia. Pemerintah akan terus menjaga momentum baik ini dan sepenuhnya belum puas dengan pencapaian di atas. Untuk itu, pemerintah akan terus memutuskan menuntaskan pandemi ini dan pemerintah juga terus berharap agar keterlibatan peran dan juga kesadaran masyarakat hari ini berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dalam melakukan penggunaan masker agar kita semua dapat segera keluar dari badai pandemi ini. Terima kasih.